Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kami ucapkan selamat datang pada sesi webinar di Beton Market, dimana pada hari ini saya akan mengambil tema yaitu bagaimana cara menentukan plan harga pasar untuk meraih profit maksimal. Baik, dalam menentukan tren harga pasar untuk meraih profit maksimal ini ada dua strategi di Beton Market sebenarnya. Kalau kita lakukan dua strategi ini insya Allah kita akan mendapatkan profit yang benar-benar maksimal. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan atau menentukan tren harga pasar untuk meraih profit maksimal, ada dua strategi. Yang pertama, tujuh strategi transaksi yang sering saya katakan dengan tujuh ST. Jadi kalau orang pengen menentukan atau pengen meraih profit secara maksimal, tujuh strategi ini harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan yang namanya tujuh trik profit. Jadi bagaimana kita setelah kita strategi transaksinya kita lakukan, kemudian trik-trik untuk mendapatkan profitnya di dalam melakukan transaksi itu juga harus kita lakukan. Seperti itu. Baik. Tujuh strategi transaksi atau yang sering saya katakan dengan tujuh ST. Nah, strategi yang pertama yaitu menentukan instrumen pasar dan market. Jadi kita sebelum melakukan transaksi atau katakan sebelum memasuki pasar, kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan berbisnis di forex, apakah kita akan memilih indeks atau komoditi, atau mungkin juga kita akan memilih random indeks. Jadi banyak sekali sebenarnya instrumen pasar yang kita pilih di sana. Nah, tentu instrumen pasar ini harus sesuai dengan yang kita lakukan. Artinya misalnya kita sudah, wah, sudah PIAW di bidang komoditi misalnya emas. Oke, kita ambil komoditi. Ah, kita sudah PIAW di bidang forex misalnya, kita sudah seringkali membaca misalnya bagaimana pergerakan USYM misalnya. Nah, kita ambil forex. Kemudian kita sudah terbiasa dengan indeks-indeks misalnya, indeks Hongkong dan sebagainya. Oke, kita ambil indeks. Jadi harus yang sesuai dengan apa yang kita mau di sana. Nah, kemudian kalau kita ingin transaksi yang bisa 7 hari dalam 1 minggu, ya tentu kita ambil random indeks. Nah, pada prinsipnya ketika kita menentukan instrumen pasar, kalau bisa, itu jangan pernah diganti-ganti. Misalnya kalau kita forex, forex aja, indeks-indeks aja, komoditi-komoditi aja, random indeks-indeks aja. Mengapa saya sarankan seperti ini? Karena kalau sudah instrumen pasarnya kita ganti-ganti, maka analisis kita juga akan berubah-ubah. Nah, persoalan ini yang akan menjadi masalah dalam kita melakukan transaksi. Maka, strategi yang pertama, yaitu membentukkan instrumen pasar dan marketnya. Nah, prinsip dari saya, gunakan random indeks yang bisa ditransasikan dalam 7 hari 24 jam. Artinya tidak pernah libur begitu kira-kira. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian strategi yang kedua. Strategi transaksi yang kedua, yaitu menentukan waktu kontrak. Jadi, setelah kita menentukan harga pasarnya, instrumen pasarnya, maka yang berikutnya adalah kita harus menentukan waktu kontrak kita. Kita akan mengambil jangka pendek, apa jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, apa kelebihannya kalau kita mengambil jangka pendek? Apa kekurangannya kalau kita mengambil jangka pendek? Tentu kelebihannya kalau kita mengambil jangka pendek, analisis yang harus kita gunakan adalah analisis teknikal. Nah, jangka pendek ini bisa 30 detik, bisa 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita misalnya sudah mengambil jangka waktu kontraknya panjang, itu analisisnya harus dibarengi dengan analisis fundamental. Tidak hanya teknikalnya saja. Nah, kemudian jangka menengah. Jangka menengah ini bagi kita transaksi-transaksi yang katakanlah kita-kita orang yang tidak selalu online. Artinya apa? Artinya kita misalnya suka ditinggal dan sebagainya. Kita sudah bisa memprediksikan misalnya, ah, saya transaksi dalam 3 hari atau mungkin 1 minggu. Dan begitu misalnya, ah, sudah lah. Setelah transaksi kita mengambil posisi, sudah itu kita tinggal. Kita lihat lagi setiap hari bagaimana kita sudah untung atau mungkin kita masih rugi di sana. Nah, inilah. Nah, tentu jangka menengah ini tidak terlepas juga dari faktor analisis secara mentalnya. Jadi, bukan hanya teknikalnya saja. Jadi, kalau jangka pendek itu bisa teknikalnya saja tanpa fundamental. Tapi, jangka menengah itu sebagian sudah harus ada fundamentalnya. Apalagi jangka panjang. Kalau kita mengambil transaksi jangka panjang, itu jelas-jelas analisis, dua analisis tadi antara teknikal dan fundamental harus benar-benar digunakan. Apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal adalah sebuah analisis yang kita lihat dari pergerakan harga pasar. Mungkin bisa di buton market ada grafik yang menunjukkan, misalnya satu jam yang lalu dan seterusnya. Nah, kemudian apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah analisis yang berdasarkan kondisi. Kondisi suatu negara atau suatu perusahaan. Kalau kita mengambil misalnya saham dan sebagainya. Nah, bagaimana misalnya kondisi ekonomi di suatu negara itu? Bagaimana kondisi politik di suatu negara itu? Bagaimana kondisi sosialnya juga itu akan berpengaruh di negara itu? Nah, referensi dari saya ketika Anda mau mengambil atau menentukan waktu kontrak, maka gunakan waktu kontrak yang jangka pendek. Itu akan lebih gampang karena analisinya hanya analisis teknikal saja. Baik, yang ketiga, strategi yang ketiga adalah bagaimana menentukan nilai kontrak. Jadi, kalau kita mengambil nilai kontrak, itu misalnya kita kontraknya cuma 2 USD, 3 USD, 5 USD. Nah, itu kita kapan menghasilkan? Maka, gunakanlah atau tentukanlah nilai kontrak itu minimal harus 25 USD. Nah, kenapa saya katakan minimal harus 25, tidak 10, tidak 5, tidak itu? Karena kita bisa lihat posisi withdraw, posisi penarikan ketentuan dari button market itu harus minimal 10 USD. Jadi, kalau kita melakukan transaksi minimal 25 USD, kalau kita profit itu mungkin di angka 12, sekian. Nah, ini kita sudah bisa withdraw di sana. Nah, artinya ketika kita sudah profit saja, satu kali transaksi terus kita profit, kita sudah bisa mengambil keuntungan itu dengan cara di withdraw. Artinya minimalnya seperti ini. Kemudian maksimalnya berapa? Maksimalnya, ya mungkin kalau maksimal sebenarnya tidak terbatas ya. Minimal pun sebenarnya juga tidak terbatas. Tapi, ini acuan supaya 7 strategi transaksi ini terpenuhi untuk meraih profit maksimal. Maksimal 200 USD. Nah, minimal 25 dan maksimal 200 USD ini artinya juga harus disesuaikan dengan modal yang dimiliki. Makanya kalau kita misalnya modalnya kecil, pengennya mencari besar, itu sebenarnya akan mendapatkan sebuah kesulitan. Tetapi ketika kita modalnya besar, mencari kecil, itu akan mendapatkan hasil yang bisa maksimal. Nah, kemudian referensi dari saya, ketika Anda menentukan nilai kontrak, gunakan nilai kontrak yang minimal. Artinya jangan yang maksimal. Minimal, artinya walaupun transaksinya 25 USD, tapi hasilnya kecil, tapi kan kalau kita terus melakukan transaksi, Nah, perbandingan antara loss dengan profit itu juga banyak profitnya, kita juga akan menghasilkan juga. Nah, jadi jangan memulai dengan transaksi yang nilai kontraknya besar. Ini akan menjadi sebuah masalah. Begitu, kira-kira. Baik, selanjutnya, yaitu strategi yang keempat, melihat grafik untuk membaca trend. Ya, bagaimana cara melihat grafik untuk membaca trend? Nah, di sini saya punya sebuah strategi, ketika grafik naik, ya itu jelas trend lagi naik. Grafik turun, itu jelas trend lagi turun. Ketika grafik itu naik turun dalam satu waktu, itu trend namanya tidak stabil. Nah, kemudian bagaimana referensi dari saya? Apa yang saya berikan ketika, atau apa yang harus Anda lakukan ketika melihat grafik untuk baca trend ini? Maka, gunakan trend naik turun. Jadi, ketika Anda misalnya melakukan transaksi, ketika trend lagi naik, lakukan transaksi ini. Ketika trend lagi turun, lakukan transaksi turun. Tapi, ketika grafik atau trend lagi tidak stabil naik turun, lebih baik Anda tidak transaksi. Jadi, yang saya referensikan di sini, gunakan transaksi memang di button market adanya naik turun. Tetapi, ketika grafik, maksud saya, ketika grafik naik, Anda lakukan trend naik. Naik, atau lakukan transaksi untuk mengambil kontrak naik. Begitupun kalau trend lagi turun, Anda silakan mengambil transaksi dengan turun. Nah, jadi jangan sampai pada saat grafik tidak stabil, kita melakukan transaksi. Nah, ini saya gambarkan di sini. Saya gambarkan ini grafik naik. Tadi kalau grafik naik, sama dengan trend naik. Jadi, kalau grafik naik, ini sama dengan trend naik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau transaksi apa yang harus kita lakukan? Ambil posisi naik. Nah, ketika kita mengambil posisi naik, ketika trend lagi naik, grafik lagi naik seperti ini, kemudian posisi di sini angkanya merah, atau posisi di trend akhir, grafik akhir itu ada tanda merah, artinya lagi turun. Jadi, ketika kita mengambil kontrak naik, terakhir lagi turun, kita tidak boleh transaksi. Sekali lagi, saya perjelas. Ketika Anda membaca trend, trend itu lagi naik seperti ini, dan pada saat akhir trend, atau akhir grafik itu menunjukkan angka merah, atau grafiknya merah, bukan angka ya, maksudnya warnanya merah, itu saya sarankan tidak boleh transaksi. Nah, tetapi ketika trend naik, kemudian grafik terakhir yang kita lihat di sini, atau tanda panah dari atas itu, ya, tadi kalau ada merah, tanda panah dari bawah ini tidak boleh transaksi. Jadi, trend naik, lagi posisi turun, tidak boleh transaksi. Trend naik, lagi posisi naik, posisi ini grafik gambarnya hijau yang akhirnya, itu boleh melakukan transaksi. Jadi, sekali lagi, grafik naik sama dengan trend naik, kita harus mengambil posisi naik. Boleh transaksi kalau lagi hijau trend akhirnya. Tidak boleh transaksi kalau trend akhirnya lagi merah. Nah, ini. Nah, terus bagaimana kalau tidak boleh transaksi? Harus dijeda beberapa waktu. Jadi, misalnya kita, wah, dilihat grafiknya kok lagi merah ya trend akhirnya, lagi turun, begitu. Nah, kita tidak boleh transaksi, ya, tunggu 5 menit atau mungkin 10 menit, kita baru masuk lagi, kita lihat lagi, kita refresh lagi, kemudian grafik itu sudah mengarah ke mana lagi. Wah, ternyata trendnya mengarah atau grafiknya sudah hijau warnanya. Nah, ini kita boleh melakukan transaksi naik, begitu kira-kira. Jadi, sekali lagi, grafik naik sama dengan trend naik, ambil posisi naik, lakukan transaksi pada posisi warna hijau atau naik. Kata-kata trend akhir warnanya hijau, seperti itu. Nah, ini ambil posisi naik. Nah, berikutnya adalah sebaliknya. Ini adalah sebuah gambaran ketika Anda melakukan transaksi. Anda menentukan transaksi. Kemana saya harus ambil posisi? Apakah turun? Apakah naik trend ini? Nah, ketika grafik turun, sama dengan trend lagi turun. Kita juga harus mengambil posisi turun. Jadi, jangan sebaliknya ketika kita grafik turun, trend turun, ambil posisi naik. Itu namanya bumi diri. Jadi, ketika grafik turun, ini saya gambarkan dengan tanda panah, harga awal di sini, harga akhir di sini, itu menunjukkan turun. Grafik turun sama dengan trend lagi turun, kita mengambil posisi turun kontraknya. Nah, kapan kita transaksi? Ketika trend turun, kemudian ini ada warna hijau, yang tanda panah dari bawah ke atas, itu tidak boleh transaksi. Jadi, jangan melakukan transaksi ketika trend lagi turun, tetapi posisi akhir lagi naik. Dengan indikator warna, grafik warna hijau. Itu tidak boleh melakukan transaksi. Sama dengan tadi, harus dijeda. Bisa jadi 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, bahkan mungkin bisa saja 10 menit. Sampai benar-benar trend lagi turun, grafik akhir berwarna merah. Ini boleh Anda melakukan transaksi turun. Seperti itu. Nah, hal seperti ini pasti akan, kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi mungkin saja, pada saat kita mengambil posisi turun, ternyata kita rugi misalnya, kalau kita mengambil jangka pendek. Itu sebenarnya rugi-rugi sesaat. Jangan pernah transaksinya nanti di balik menjadi naik. Tetap kalau trend turun, harus mengambil posisi turun. Jangan bolak-balik transaksi. Karena banyak sekali, orang rugi dalam melakukan trading, itu karena membolak-balik posisi transaksi. Nanti ambil naik, ketika trend turun, diikuti turun, padahal nanti sudah berbalik lagi naik, dan seterusnya. Itu akan jadi permasalahan di sini. Baik, ini adalah grafik turun. Maaf, grafik naik turun. Itu namanya grafik map. Ini bukan stabil ya, tapi grafik trend tidak stabil. Maaf, ini bukan stabil. Saya salah kurang ngulis. Saya ralat di sini, grafik naik turun sama dengan trend bukan stabil, tapi tidak stabil. Dan tidak boleh transaksi. Jadi, kalau trend lagi naik turun, naik turun, naik turun, ini namanya grafik tidak stabil. Jadi, kalau grafik tidak stabil, atau trend lagi tidak stabil, itu kita juga jangan melakukan transaksi. nanti kalau kita memaksakan diri untuk melakukan transaksi di sini, ini akan jadi permasalahan. Kita akan diombang-ambingkan ketika kita mengambil naik, ternyata turun, kita mengambil mengikuti turun, ternyata naik. Nah, inilah sebenarnya, banyak orang yang lost dalam trading, itu karena diombang-ambing pada saat trend tidak stabil. Jadi, pada saat trend tidak stabil, kita memaksa masuk ke sana, maka secara otomatis, kita jadi masalah. Kita akhirnya modalnya habis. Itu karena, kita sering masuk, memaksakan diri pada trend-trend tidak stabil, seperti ini. Nah, ini saya gambarkan, kenapa saya gambarkan? Supaya, orang jangan memaksakan diri, ketika kita melihat grafik, satu jam yang lalu, kita lihat di bawah grafiknya, kok lagi begini, lagi naik turun, kita jangan memaksakan diri, tidak boleh. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali orang yang lost dalam trading, itu memaksakan diri ketika trend naik turun, kita tetap masuk ke sana. Begitu kira-kira. Baik, berikutnya, strategi yang kelima, yaitu, strategi yang kelima adalah gunakan feeling. Jadi, jangan hanya kita dalam melakukan transaksi itu, kemudian, kita melihat trend saja. Trend itu tidak cukup. Ya, jadi sekali lagi, trend itu tidak cukup. Jadi, trend harus dibarengi dengan, atau ditambah dengan feeling kita. Jadi, bisa jadi, porsinya itu piti-piti. Jadi, kalau feeling kita, misalnya, misalnya begini, trend lagi naik. Ya, kemudian feeling kita juga mengatakan, ini kita harus transaksi naik. Itu namanya pass, klop. Kita lakukan transaksi naik. Tapi, ketika kita, analisis kita lagi naik, tapi feeling kita mengatakan, ini turun. Berarti, ini, piti-piti-nya tidak jalan, dalam arti tidak klop. Artinya, kita jeda. Jangan melakukan transaksi, ketika feeling kita menolak. Ketika feeling kita tidak klop, tidak masuk dalam situ. Jadi, kita hindari, ya, sekali lagi, hindari, ketika antara trend dengan feeling, itu berlawanan. Jadi, kalau trendnya lagi turun, kemudian feeling kita mengatakan, oh, iya, ini kontrak turun nih. Nah, oke, kita melakukan transaksi kontrak turun. Tapi, ketika trend misalnya naik, kemudian kita, ternyata feeling kita turun. Nah, ini berlawanan namanya. Jadi, nanti hasilnya juga piti-piti. Jadi, ketika trend dan feeling tidak berbarengan, tidak bersamaan, maka kita jangan melakukan transaksi. Kemudian, bagaimana cara kita melakukan atau melatih feeling kita? Nah, tentu dengan feeling kita terus-terus dilatih, dan dengan cara trading secara teratur. Ketika kita sudah sering masuk ke link atau webbetonmarket.com, itu setiap hari kita masuk ke sana, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melatih feeling kita. melatih intuisi kita. Jadi, supaya kita dalam membaca pasar, supaya kita dalam membaca trend, supaya kita dalam mengamati support harga, dan sebagainya, itu akan mendapatkan sesuatu yang maksimal di sana. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk melatih feeling? Nah, referensi dari saya, latihlah feeling dengan, MP ini maaf ya, meditasi kepekaan batin. Jadi, kalau kita sering melakukan meditasi, untuk mempekakan batin kita, nah, secara otomatis, feeling kita juga akan terus dilatih di sana. Nah, ketika feeling kita sudah bagus, maka padulah antara trend dengan feeling secara bersamaan, mengacu pada satu arah yang tepat, misalnya arahnya naik, atau mungkin arahnya turun, nah, maka kita baru melakukan transaksi. Jadi, kalau transaksi itu, kalau bisa saya sarankan, jangan hanya asal klik, jadi jangan hanya asal klik, jangan hanya asal buka instrumen pasar, buka web, kemudian langsung klik, langsung rugi untung klik lagi, rugi untung klik lagi, ini adalah bisa menjadi satu masalah dalam trading. Maka saya referensikan latihlah feeling dengan melakukan meditasi. Jadi, lakukan meditasi kepekaan, supaya kalau kita sering melakukan meditasi power kepekaan ini, piling kita akan tajam, batin kita akan bekal. Nah, berikutnya, strategi yang keenam adalah, amati spot harga saat ini. Jadi, kita tidak cukup dengan piling tadi, kita tidak cukup dengan membaca trend, tapi spot pun harus kita amati. Ini ada tanda panah yang, ya, tanda panah merah, itulah spot. Kita amati harga. Maka, ketika kita trading, berubah-ubah, misalnya contoh, kita trading sebentar lagi di forex, sebentar lagi di commodity, sebentar lagi di index, sebentar lagi di random index, nah, itu tidak akan pernah memahami, bagaimana pergerakan, pergerakan spot harga saat ini. Tetapi, kalau kita konsisten dengan satu, misalnya di sini, satu, artinya satu pasar, misalnya contoh, porex-porex saja, atau mungkin random index, random index saja, nah, ini secara otomatis, kita akan familiar di sana. Oh, tahu. Oh, kemarin harganya sekian. Sekarang kau sudah sekian. Oh, berarti turun. Oh, kemarin kau harga sekian ya. Sekarang kau sudah sekian. Naik, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya, kalau kita konsisten pada satu kontrak saja, itu, atau satu, satu, apa namanya, instrumen pasar, itu saya yakin, feeling kita akan terus, terus bagus di sana, akan terus menanam di sana, sehingga, pada akhirnya, kita bisa mengamati spot ini. Oh, ternyata, kemarin harganya segini, sekarang segini, ternyata turun nih. Nah, itu. Jadi, ini juga, cara mengamati spot ini juga penting, dan jangan hanya melihat, kan biasanya ada harga di sini, ada angka-angka, belakangnya ada grafik-grafik kecil, nah, kemudian, kita grafik kecilnya naik, ternyata kita mengikuti naik, tapi ternyata, setelah itu turun, jangan terpancing, atau terpengaruh dengan itu. Karena itu sebenarnya, bisa jadi terlambat, kita menganalisis dari sana. Spot juga kadang-kadang, spot itu kadang-kadang, juga lambat pergerakannya. Nah, ini juga mungkin karena penuhnya server, tidak ternampung di sana, sehingga perjalanan itu juga bisa lambat. Nah, tetapi, pada prinsipnya, kita harus benar-benar bisa, mengamati spot harga saat ini dengan baik. Ya, di sana ada indikator, ada warna merah, ada warna hijau, kalau nggak salah, apa biru, ya. Nah, ini, kalau merah itu berarti pergerakan turun, kalau biru pergerakan naik. Nah, ini juga harus kita pahami. Nah, jadi, sebelum kita menentukan kontrak, kita ngambil kontrak naik atau turun, maka kita juga harus memahami, atau harus mengamati spot yang ada. Nah, begitu kira-kira. Kemudian berikutnya, strategi yang ketujuh. Strategi yang ketujuh adalah, tentukan transaksi. Jadi, setelah kita sudah tadi mengamati spot, kita sudah membaca trend, sudah, katakanlah menganalisis, yang lain-lain, nah, inilah sebenarnya. Kita tidak boleh langsung, masuk, langsung klik, klik kontrak, turun, naik, dan setelah. Itu namanya sama dengan main game. Inilah sebenarnya analisis. Kita harus dimulai dari tadi, dari awal, dari menentukan pasar, dan sebagainya. Itu semuanya sebenarnya adalah, strategi-strategi transaksi, dan itulah analisis-analisis transaksi. Jadi, jangan main klik saja. Nah, inilah sebenarnya bisnis. Jadi, yang namanya bisnis itu, diawali dengan analisis-analisis yang benar, kemudian melakukan transaksi, itu namanya bisnis. Dan, betul market ini, adalah sebuah, tempat, yang bisa kita lakukan, untuk melakukan bisnis, finansial di sana. Nah, bagaimana cara menentukan kontrak kita? Tadi, sudah saya katakan, kalau trend naik, apa, graphic naik, sama dengan trend naik, kita ngambil posisi naik. Maka, kita bisa klik di, tanda panah yang, paling atas ini. Kita klik naik. Nah, kapan pada saat kita membeli kontrak naik? Nah, ini yang harus dipahami, oleh, Anda semua, ya. Jadi, ketika kita ngambil kontrak naik, Anda lihat, spot di sini, yang tadi, strategi ke-6. Anda lihat spotnya, warnanya apa? Kalau kita ngambil naik, tunggu, warna sampai warna itu biru, misalnya. Ya. Kemudian, kalau kita ngambil kontrak turun, ya, kalau kita ngambil kontrak turun, tunggu, indikator itu merah. Kalau sudah merah, baru kita ngambil kontrak turun. Dan, ini kita klik, ambil kontrak. Jadi, jangan hanya, ngambil kontrak itu, trendnya naik, langsung klik naik, bukan. Itu juga harus didasarkan, pada pergerakan spot juga. Jadi, jangan kita, apa, hasil menentukan kontrak, ya, begitu. Nah, tetapi, jedanya atau waktunya, tidak boleh. Waktunya itu tidak boleh, terlalu lama kita ngamati spot. Misalnya, kita pelototin, terus sampai, bermenit-menit, ya, mungkin bisa sampai satu jam, dilihatin, terus kemana. Ya, kapan kita beli kontraknya? Itu juga tidak akan, tidak akan menghasilkan, atau tidak akan pernah meraih profit, ketika kita, hanya melototi, pergerakan spot saja. Jadi, kita itu bingung, malah, kalau terlalu lama, mengamati spot. Awas, mengamati spot itu, tidak boleh lama. Sebentar saja, oh, trend naik, ambil posisi. Nah, kita ngambil kontrak naik, indikator hijau, sudah langsung beli kontrak. Nah, itu sebenarnya, cara menentukan transaksi kita, jadi, jangan sampai, kita terlalu lama, nanti kita sudah trend naik, misalnya kita amat, sampai dengan 10 menit, 15 menit, ternyata trend sudah berbalik turun. Ini juga jadi masalah. Jadi, saran saya, dalam menentukan transaksi, jangan terlalu lama, mengamati spot. Spot itu, untuk patokan saja, trend lagi naik, kita ngambil kontrak, pada saat spot itu, posisi warna biru. Ya, artinya, pada saat posisi naik. Jadi, jangan kita ngambil posisi naik, atau klik di kontrak naik, tetapi, indikator di sini, warnanya merah. Nah, ini, orang lagi turun, kita hanya ngambil naik. Nah, ini juga akan jadi masalah. Nah, ini, yang pertama, saya katakan tadi, 7 strategi transaksi. Jadi, ada 7 strategi transaksi. Ini, baru strategi transaksinya. Nah, baik, kita akan teruskan. Yang berikutnya, adalah, 7 trick profit. Jadi, bagaimana caranya kita, menentukan profit. Tuh, begitu, ada 7, yang akan saya ulas di sini. Yang pertama, trick yang pertama, adalah, modalnya cukup. Jadi, kalau kita tadi, saya katakan di awal, kalau, strategi transaksinya itu, transaksi yang paling minimal, 25 USD. Nah, kalau sudah, transaksi 25 USD, maka modal transaksinya itu, harus, 100 USD. Ya, jadi, kalau sekali lagi, kalau kita mau transaksi minimal, atau transaksi di angka 25 USD, maka modal transaksinya harus, 100 USD. Nah, selain modal transaksi, harus ada modal backup namanya. Nah, modal backupnya antara, 900 sampai, 1.900. Nah, artinya apa, kalau kita di transaksi, 25, paling tidak, kita harus deposit, 1.000 USD. nah, kelihatannya memang, wah, banyak sekali 1.000 USD, 10 juta misalnya. Nah, tetapi jangan dilihat itunya, lihat penghasilannya. Jadi, kalau kita modal 10 juta, cari 100 ribu, ya, di beton market itu sangat gampang. jadi, jangan melihat modalnya, tapi bayangkan, kalau kita 100 ribu, sehari bisa 5 kali transaksi, atau 3 kali misalnya. Kita sudah 300 ribu setiap hari. Ya, misalnya ini kita bicara rupiah saja, karena 12 USD ya, keuntungannya kalau 25 USD transaksi. Jadi, kalau dalam 1 hari kita dapat untung 3 kali transaksi, itu sudah jelas sekitar 36 USD, sekitar 300 ribu lah. Nah, kalau sudah sehari 300 ribu, dikalikan 20 hari, itu sudah 6 juta. Ya, jadi, modal kita 10 juta, tapi bisa menghasilkan 6 juta, dengan nilai transaksi yang cukup rendah, dari nilai deposit kita. Jadi, kebanyakan orang, itu salah pengertian. Karena, di beton market misalnya, minimal transaksi boleh 1 USD, deposit pun 10 USD bisa. Ini, kebanyakan depositnya minimal 10 USD. Begitu dia deposit 10 USD, dia transaksi 2, 3, 2, 3 sehari saja habis. Jadi, ngapain? Itu bukan bisnis namanya. Itu buang-buang duit saja. Jadi, saya bisa sarankan di sini, gunakanlah modal sesuai metode yang dijalankan. Nah, metode yang baik, di beton market khususnya, nilai transaksi minimal itu harus 25 USD. Nah, modal transaksinya, yang artinya yang untuk diperlukan ini, itu 100 USD, dan modal backupnya, 900 sampai 1.900 USD. Jadi, kalau Anda pengen mendapatkan profit, ini trik pertama, modalnya harus cukup. Jadi, jangan modal hanya 25 USD, 50 USD, 50 USD, kita pengen hasil besar. Itu tidak akan mungkin. Tetapi, kalau kita, makanya banyak orang yang lost itu, karena modal kecil, pengen besar, ya tidak akan pernah tercapai ini. Jadi, ibaratnya, semut, pengen naik ke puncak gunung. Itu sulit sekali. kalaupun sampai, sampai kapan? Sebelum sampai atas, nanti dimakan dulu oleh, apa, makhluk-makhluk yang lain, yang lebih besar dari sebut. Nah, ini, sedangkan diinjak orang, jadi habis. Nah, ini, saya katakan tadi, bahwa nilai transaksi 25 USD, itu sudah minimal sekali, sebenarnya, untuk konsep di sini, dan modal transaksinya 100, plus modal backupnya 900, jadi kurang lebih, 1000 USD. Ini, baru namanya bisnis. Jadi, kalau Anda mau bisnis, siapkan modal yang benar. Kemudian, modal ini, harus di, alokasikan juga dengan yang benar. Jadi, jangan modal 1000, nanti transaksinya 300, 400, 500, nah, itu juga akan jadi masalah. Ya, jadi, saya referensikan, gunakanlah modal sesuai dengan metode, yang Anda jalankan. Baik, trik yang kedua, untuk mendapatkan profit di sini, yaitu, konsisten di, satu instrumen pasar, atau market. Jadi, instrumen pasar yang saya referensikan di sini, kalau Anda, misalnya, mau trading, memang di beton market, banyak sekali instrumen-instrumen pasar, atau konsep-konsep trading, atau kontrak-kontrak trading, yang bisa Anda pilih. Tetapi, cobalah Anda memilih instrumen yang random index. Kenapa yang random index? Random index ini, karena bisa transaksi 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Jadi, kita bisa bebas transaksi, kalau tidak sempat pagi, siang. Kalau tidak sempat siang, sore. Kalau tidak sempat sore, ya malam. Begitu, kira-kira. Jadi, sekali lagi, saya bisa sarankan di sini, konsistenlah, di satu instrumen pasar dan market. Jadi, kalau kita misalnya, sudah memilih random index, yaudah, itu saja, nggak usah ganti-ganti. Kadang-kadang orang ganti, instrumen pasarnya, ganti, ah, saya ini, ah, ganti, saya forek, ganti ini, ganti itu. Nah, ini akan jadi masalah, seperti, tujuh strategi tadi, itu juga tidak boleh melakukan, mengganti-ganti instrumen pasar yang ada. Itu akan jadi masalah buat kita. Kemudian, market random index 50. Ini yang saya referensikan. Kenapa? Saya referensikan ini, karena, ini sebenarnya, kalau kita pelajari, pergerakan-pergerakan harga, di random index 50 ini, lebih stabil dibandingkan yang lainnya. Nah, kemudian, gunakan waktu kontrak tetap 30 detik. Jadi, jangan yang 1 menit. Atau mungkin yang 5 menit, yang 10 menit. Kalau saya, represent, ambil saja yang 30 detik. Atau mungkin ambil saja yang, kalau pengen lama sedikit, yuk 1 menit. Nah, kenapa? Karena, kalau ini, kalau kita ngambil yang 30 detik, ketika tren itu lagi naik, kita ngambil yang 30 detik, itu akan kena ke sana. Tidak mungkin akan berbalik turun lagi. Karena, ini memang posisi lagi naik. Jadi, gampang sekali kita, ketika kita, mencari keuntungan di sana. Nah, bahkan sering saya katakan, bahwa, kalau kita ngambil kontrak yang 30 detik, ini luar biasa sebenarnya. Kita bisa menghasilkan uang, dalam 30 detik, Pak Emren. Nah, jadi, saya, dalam hal ini, mereferensikan kepada Anda, carilah, instrumen pasar, atau market, dan waktu yang sesuai dengan, karakter trading Anda. Jadi, sebenarnya ini hanya untuk contoh saja. Jadi, kalau Anda misalnya ngambil forex, biasa familiar di forex, ya silakan forex. Kalau Anda misalnya familiar di commodity, misalnya, di emas, perak, dan sebagainya, ya silakan di sana. Jadi, Anda boleh memilih sebenarnya, sesuai dengan, karakter trading Anda. Karena, karena semua orang berbeda-beda. Karena, ada orang yang ambil kontraknya ranah, yang gampang, katanya. Cuma nebak angka. Nah, kadang-kadang, banyak sekali orang yang memberikan pembelajaran, dikontrak ran, tetapi, tidak diberikan analisisnya. Jadi, hanya, trik-triknya saja, tetapi, analisisnya tidak diberikan. Ini akan jadi masalah sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi, kontrak apapun di kontrak market, semuanya sebenarnya baik. Tapi, setiap kita mengambil kontrak apapun, itu harus dibarengi dengan analisis. Ya, sekali lagi, harus dibarengi dengan analisis. Jadi, jangan, mengambil kontrak, tidak dibarengi dengan analisis. Makanya, ada banyak pesan. Kesan pertama, ini banyak sekali yang mengatakan, beton market, kayak gambling, dan lain sebagainya, itu padahal tidak. Nah, beton market, dimainin, padahal kalau saya yang sering melakukan transaksi-transaksi, baik transaksi kecil, maupun besar, ternyata beton market tidak pernah, main-mainin di sini. Contohnya, saya transaksi 2 USD, yuk pernah rugi, dirugikan oleh beton market. Artinya, karena kita memilih pasarnya salah, atau menganalisis pasarnya salah, mengambil trennya salah, dan kontraknya salah, akhirnya saya rugi. Nah, itu sebenarnya rugi untung, itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan. Nah, tetapi ketika saya misalnya transaksi, masih lagi 200 USD. Ya, begitu abis transaksi 2, terus transaksi 200. Ternyata saya tepat membaca pasar. Akhirnya saya untung. Jadi, sebenarnya, ya, untung rugi dalam dunia trading itu, bukan, tersalah, atau bukan atas permainan, ataupun apapun tidak. Bahkan di beton market sendiri, sebenarnya tidak ada permainan di sana. kitanya saja yang tidak bisa menganalisis, tidak bisa mengendalikan emosi. Ini satu contoh. Banyak orang yang mengatakan, Pak, saya, awal-awal transaksi kok, ya untung, 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 setelah itu kok, rugi 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 terus habis. Sebenarnya pada saat untung, dia nyarinya sedikit-sedikit. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan kelebihan, kemudian berbalik loss, nah, dia sudah terpancing tuh, transaksinya besar-besar. Itu sebenarnya yang tidak rasional. Jadi, transaksi itu, saya katakan tadi, ambillah transaksi konsisten di satu instrumen pasar yang tepat, atau market yang tepat, yang sesuai dengan karakter Anda. Banyak sekali orang yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan karakternya. Misalnya, contoh saya, pandai sekali membaca pasar forex, tetapi kita tradingnya di indeks. Nah, ini akan menjadi masalah. Baik, berikutnya. Trick yang ketiga, dalam kita meraih profit, gunakan transaksi jangka pendek. Jadi, tadi sudah saya kupas sedikit, 30 detik sampai 5 menit itu termasuk transaksi jangka pendek. Nah, kemudian, apa kelebihannya transaksi jangka pendek? Transaksi jangka pendek cukup gunakan analisis teknikal. saja. Jadi, kalau kita melakukan transaksi jangka pendek itu, tidak perlu analisis fundamental. Tidak perlu kita, wah, negara Amerika lagi ngapain nih? Lagi perang. Nah, itu tidak perlu. Wah, Inggris lagi ngapain nih? Nah, itu tidak perlu. Jadi, Hongkong lagi ngapain nih? Nah, tidak perlu. Jadi, sekali lagi gunakan transaksi jangka pendek. 30 detik sampai 5 menit. Ya, itu adalah transaksi yang kategori menurut saya, menurut pendapat saya, itu adalah transaksi jangka pendek. Nah, kemudian, tadi transaksi jangka pendek ini cukup menggunakan analisis teknikal, kemudian profitnya juga cepat. Jadi, bayangkan kalau di button market keuntungannya rata-rata 90% ke atas. Jadi, kalau kita misalnya transaksi, itu dalam 5 menit maksimal, atau mungkin bisa jadi dalam 30 detik, modal 100, kita sudah bisa untung 94 atau mungkin 97 USD. Nah, ini luar biasa. Jadi, katakanlah sekali lagi, saya luar biasa sekali ketika kita menghasilkan di button market ini, tidak nunggu berjam-jam. Tidak nunggu kita analisis seperti apa, grafiknya seperti apa. Tidak perlu. Lakukan transaksi 30 detik atau sampai 5 menit. Dapatkan profit dengan cepat di sana. dan perpredisi dari saya, gunakan waktu yang sama dalam transaksi. Artinya apa? Jangan kita melakukan transaksi itu misalnya, kita transaksi pertama pakai 30 detik, kemudian transaksi kedua pakai 5 menit, transaksi ketiga nanti pakai 3 menit. Nah, ini namanya tidak konsisten. Jadi, gunakan waktu yang sama dalam transaksi. Kalau 30 detik, 30 detik saja. Kalau 5 menit, 5 menit saja. Begitu kira-kira. Baik. Trik yang keempat, untuk mendapatkan profit, yaitu nilai transaksi. Jadi, yang bisa satu kali profit bisa withdraw. Itu harus dilakukan. Jadi, nilai transaksi itu jangan, yang saya sudah sampaikan tadi, jangan transaksi itu hanya 2, hanya 4. Itu kapan withdrawnya? Nah, jadi pilihlah transaksi atau gunakanlah transaksi, pakailah transaksi yang bisa satu kali profit bisa withdraw. Nah, maka gunakanlah transaksi yang tadi, yang saya katakan minimal 25 US dollar. Jadi, jadi indari juga transaksi yang berlebihan. Jadi, tidak boleh transaksi misalnya 100, 200, itu boleh-boleh saja kalau modalnya sesuai dan metodenya juga mendukung. Jadi, jangan transaksi, tetapi metode tidak mendukung. Kemudian, juga dari modal pun tidak mendukung. Jadi, kalau modalnya misalnya hanya 100 US, transaksinya 50, 100, ya 2 kali transaksi loss saja habis. Jadi, tadi sudah saya sampaikan, nilai transaksinya 25 itu modalnya harus kurang lebih diangkat 100 US dollar. Jadi, hindari transaksi yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan metode yang ada. Baik. Kemudian, 5, atau trik kelima, dalam meraih profit ini masuk pada kondisi pasar yang tepat. Saya mohon maaf, karena di tulisan di situ ada konsisi, tapi sebenarnya adalah kondisi pasar yang tepat. Masuk pada kondisi pasar yang tepat. Tadi, masuk pada trend naik atau turun. Jadi, kalau kita trend lagi naik, baru kita masuk. Jadi, jangan trend lagi naik turun, kita masuk. Jadi, kalau kita trend misalnya lagi naik turun, sudah kita tutup lagi saja laptop, sudah selesai. Ya, kita tutup saja sudah komputernya, internetnya kita matikan, sudah selesai. Jangan memaksakan diri ketika kita masuk arus transaksi, itu tidak boleh. Jadi, kita begitu masuk, kita lihat, kita baca trendnya, lagi naik, apa lagi turun, ah, lagi tidak bagus, sudah tutup lagi saja. Jadi, jangan memaksakan diri. Kemudian yang kedua, hindari saat koneksi internet lambat. Jadi, banyak sekali sekarang orang-orang, terutama orang-orang yang di daerah, menggunakan laptop, kemudian menggunakan modem, yang mungkin juga tidak stabil, karena tidak ada jaringan, maaf ya, kalau di Indonesia itu ada jaringan speedy, kalau speedy memang lebih stabil, tetapi kalau pakai modem-modem itu, tergantung tempat dan wilayahnya bagus atau tidak. Nah, jadi jangan transaksi pada saat grafik, transaksi tidak tampil ya. Jadi, karena koneksinya lambat, maka grafiknya itu tidak akan tampil. Maka kita akan mendapatkan kesulitan, ini transaksi kita untung atau rugi, pergerakannya bagaimana ini juga akan menghambat, menjadi masalah dalam, dalam kita melakukan transaksi. Sekali lagi, kalau Anda misalnya melakukan transaksi, kemudian ternyata membuka laptop, itu ternyata, wah, lambat ini, anunya, apa, aksesnya dan sebagainya, itu jangan dilakukan. Gampang sebenarnya untuk melihat, bagaimana akses internet itu cepat atau lambat, Anda buka saja, buka virtual dulu ya, akun virtual, kemudian masuk ke sana, kemudian coba melakukan transaksi, kemudian grafiknya keluar tidak. Nah, kalau tidak keluar, jangan paksakan. Walaupun, kita setahu ya, misalnya kita bisa tahu dari, dari transaksi kita, untung atau rugi, tentu dari portfolio juga kita bisa lihat di sana, kemudian juga bisa dari yang lain, ya kita bisa lihat, nah, tetapi, semua itu akan lebih baik, kalau koneksi internet cepat, kemudian grafiknya keluar. Nah, sebenarnya, grafik itu bisa keluar, bisa saja, dari koneksi internet yang lambat, bisa saja dari server di market-nya yang mungkin terlalu padat, sehingga tidak memungkinkan keluar grafik dan sebagainya. Nah, tetapi, saya bisa sarankan, Anda masuklah pada kondisi pasar yang tepat, begitu. Nah, berikutnya, trik yang ke-6, gunakan konsep, satu kali profit. Jadi, jangan menggunakan konsep, ditumpuk-tumpuk, begitu kira-kira. Nah, misalnya kita transaksi minimal, 25 US dollar, maka ketika kita profit, kita mendapatkan, 12, sekian US dollar. Nah, kita sudah lakukan saja withdraw. Jadi, ketika kita memulakan transaksi kemudian profit, lakukan withdraw. Jadi, ini banyak sekali, kesalahan, atau, bukan kesalahan ya, tapi mungkin konsep yang kurang tepat, ketika dia withdraw, terus ditumpuk lagi, ditumpuk lagi, ditumpuk, ah, nanti nyairkannya, atau withdraw-nya kalau banyak. Nah, kalau nunggu banyak, setelah banyak, terpancing emosi, bukan hanya profit-nya saja yang hilang, tetapi, bisa jadi sampai modal-modal-nya pun amblas. Nah, ini banyak sekali orang yang salah di sini, atau kurang tepat dalam menerapkan withdraw. Jadi, withdraw itu, kalau saya sih menyarankan, kalau anda transaksi, minimal 25, maksimal tadi sudah bisa 100, 200. Nah, kalau sudah profit, ya sudah, lakukan saja withdraw. Nah, jadi tidak boleh menumpuk-numpuk profit. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah bisa melakukan secara, tertib dan disiplin, dalam konsep withdraw ini, maka kita akan terhindar dari yang namanya, kerugian yang besar. Contoh, kalau kita modal 100 USD, kemudian dapat, withdraw lagi 12, withdraw lagi 12, withdraw lagi 12, withdraw lagi 12, sampai 5 kali misalnya, kita mendapatkan 60 USD. Nah, ketika kita terjadi loss di angka misalnya, 40 USD, ya sudah dululah. nah, kan masih ada untungnya, withdraw-nya tadi 60, nanti loss-nya di angka 40, kita bisa deposit lagi 40, sehingga modalnya kembali utuh semula. Jadi, jangan sampai, ketika kita modalnya berkurang karena loss, itu saya sarankan untuk tambah deposit. Karena apa? Karena supaya modalnya kembali pada posisi semula, dan kita pun trading itu bisa tenang. Jadi, jangan sampai profit itu tidak dicairkan. Kalau profit tidak dicairkan begini, misalnya, contoh modal 100, loss 10, sisa 90, loss lagi 10, sisa 80, profit 10, wah, belum sampai modal, karena baru 90, belum nutup modal dan sebagainya. Jadi, ini kadang-kadang kita selalu mengejar, ya, mengejar sampai menutup modal semula, begitu. Padahal itu adalah konsep yang salah dalam sebuah trading. Konsep yang benar dalam sebuah trading, atau dalam mendapatkan profit ini, atau trik profit ini, ya tentu, kalau kita, profit withdraw, kalau kita loss, ya sudah di deposit lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi, tentu ada strateginya. Misalnya, kita melakukan 10 kali transaksi. Melakukan 10 kali transaksi, dilihat. Nah, loss-nya berapa kali, withdraw-nya berapa kali. Nah, ini tidak kelihatan, ketika withdraw-nya 5, loss-nya 5 saja, ini kita draw. Artinya kita modal kembali semula. Bukan berarti modal kembali semula itu. Kita tidak pernah withdraw, tapi harus tetap di-withdraw, dengan melakukan deposit, apa namanya, deposit lagi. Sehingga, modalnya bisa kembali semula. Nah, begitu pun, kalau kita keuntungannya lebih dari itu, misalnya, untungnya 7 kali, loss-nya 3 kali. Berarti kita masih profit 4 kali. 4 kali, kalau sekali 10, berarti bisa jadi 40 USD. nah ini, jadi, lakukan ini secara tertib dan teratur. Baik, kemudian, trik yang ke-7, lakukan proteksi sistem. Jadi, proteksi sistem itu, tadi yang sudah saya singgung di, trik yang ke-6, jadi, membatasi keuntungan dan kerugian. Jadi, jangan, misalnya, contoh, kalau kita sudah untung 3 kali, sudah hari ini tidak boleh transaksi. Begitu pun, kalau rugi misalnya 2 kali, sudah, tidak boleh transaksi. Jadi, itu harus diatur. Jadi, harus membatasi keuntungan, baik keuntungan maupun kerugian. Jadi, jangan hanya kerugian saja yang dibatasi, tapi keuntungan pun harus dibatasi. Kita tidak boleh mencari keuntungan. Soal banyak-banyaknya tidak boleh. Jadi, kalau kita tidak membatasi keuntungan, nanti bisa jadi kerugian yang kita dapat. Jadi, pada saat kita untung pun harus dibatasi, dan pada saat rugi pun kita harus dibatasi. Nah, ketika kita, misalnya tadi sudah saya sampaikan, ketika kita modal, saya contohkan 100 USD, kemudian kita untung 50 USD, kemudian loss 30, sehingga saldo kita tinggal 70, maka lakukan lagi. Deposit untuk kembali ke saldo awal. Nah, ini namanya proteksi sistem. Jadi, proteksi sistem itu berusaha mengembalikan atau menutup kerugian, tetap kembali di saldo awal. Baik menutup kerugian ini dari keuntungan-keuntungan yang ada, maupun, kalaupun terjadi loss, kita harus berusaha untuk menutup. Jangan melakukan trading ketika saldo kita sudah berkurang. Nah, contohnya, contohnya kalau kita misalnya punya modal 100, sisa 80, padahal kita sudah withdraw 50 misalnya. Nah, kita tidak melakukan transaksi, atau kita tidak melakukan, menutup ya, kembali ke 100. Kita itu seolah-olah modal kita berkurang di sana. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi, jangan sampai, kalau kita transaksi, atau kita ingin mendapatkan profit, lakukan dengan proteksi sistem. Kembalikan saldo kita pada posisi saldo awal. Misalnya, saldo awal kita 200, loss 30, ya harus ditutup lagi, harus ditambah lagi. Nah, penambahan ini, ya tentu kita harapkan dari keuntungan-keuntungan yang ada. Kalaupun kita masih belum untung, harus ditambah deposit untuk menutup itu supaya trading kita tenang. Nah, jadi ini juga harus dilakukan secara tertib dan disiplin. Nah, ini 7 profit, atau 7 trick profit. Jadi, kita kalau sudah bisa melakukan 7 strategi transaksi dan 7 trick profit, insya Allah, trading kita bisa menghasilkan yang lebih baik. Nah, sekarang saya akan memberikan tip, ya, jadi bagaimana membentuk sebuah kebiasaan dan karakter dalam trading. Jadi, kalau kita lakukan trading, itu supaya bagaimana terjadi sebuah kebiasaan. Misalnya kita disiplin, transaksi ya disiplin, nutup transaksi atau proteksi sistem disiplin, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Jadi, yang pertama, melakukan aktivitas trading secara tertib, disiplin, dan sabar selama 21 hari, berturut-turut, maka Anda akan membentuk sebuah kebiasaan. Jadi, kalau kita pengen sabar, pengen menjadi orang yang disiplin, pengen menjadi orang yang tertib, ya, itu lakukan selama 21 hari. Jadi, trading itu jangan diacak-acak. Lakukan selama 21 hari itu yang terus-terusan seperti itu. Misalnya, contoh transaksi nggak boleh lebih dari 25 US. Ya, transaksikan aja 25 US. Secara tertib, disiplin, terus lakukan selama 21 hari. Itu akan menjadi kebiasaan untuk Anda. Itu akan menjadi kebiasaan pada diri Anda. Anda tidak akan transaksi lebih dari 25 US. Misalnya. Atau kalau misalnya Anda transaksinya 100, 50, 200, itu jadilah sebuah kebiasaan. Jadi, kalau untuk kita supaya biasa menjadi orang yang sabar, biasa menjadi orang yang tertib, dan biasa menjadi orang yang disiplin, jadi lakukan sesuatu itu selama kurang lebih 21 hari, nah, dalam hal trading juga lakukan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, bagaimana kalau kebiasaan ini supaya jadi karakter dalam diri kita. Jadi, karakter seorang trader yang baik, karakter seorang trader yang disiplin, karakter seorang trader yang tertib. Jadi, sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah karakter kalau kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut. Itu akan menjadi sebuah karakter. Jadi, sekali lagi, lakukan kalau kita pengen punya karakter-karakter trading yang baik, lakukan kebiasaan kita yang tadi sudah dibentuk selama 21 hari, itu dilanjutkan 3 bulan. Nah, ini akan menjadi sebuah karakter dalam diri seseorang. Jadi, kalau kita sudah punya karakter trading yang baik, selamanya menjadi seorang trader yang baik. Tapi, kalau kita berawal dari tidak baik, berawal dari yang kurang baik, selamanya jadi orang yang tidak baik. Begitu. Nah, baik, kita masuk pada sebuah kesimpulan dan saran. Jadi, apabila Anda ingin berbisnis di bidang finansial, dan mendapatkan profit maksimal, saya sarankan Anda boleh bergabung lagi, bergabung di beton market, kemudian lakukan 7 strategi transaksi, dan 7 trik profit. Jadi, jangan kita trading di beton market, hanya-hanya kita dapat sebuah konsep dari orang, kemudian, nih, kamu tak berikan konsep. Setelah mendapatkan konsep, terserah Anda. Nah, ini adalah satu penuntunan atau satu pembelajaran yang kurang baik. Saya menyarankan kepada Anda, apabila Anda mau trading atau mau berbisnis di bidang finansial, kemudian bergabung di beton market, Anda tidak, tidak nanti beranggapan bahwa beton market, atau beranggapan secara negatif kepada beton market. Karena sebenarnya adalah, beton market ini adalah sebuah perusahaan besar, yang berdiri sejak tahun 2000, ya, ada sejak tahun 2000, dan terus eksis sampai hari ini, itu sebenarnya membuktikan, dan katakanlah, trader-tradernya semakin bertambah setiap hari, kalau saya lihat dari pergerakan akun yang dibuka, itu pergerakannya cukup lumayan signifikan. Itu pertanda sebenarnya bisnis ini bagus. Cuman, lebih bagus lagi kalau Anda mendapatkan satu petunjuk-petunjuk bisnis, atau petunjuk-petunjuk yang ada, ada dari beton market maupun dari webinar-webinar yang sudah saya sampaikan, itu dilakukan, insya Allah Anda bisa mendapatkan profit secara maksimal. Jadi jangan hanya menerima, apa namanya, petunjuk-petunjuk yang tidak terarah, begitu kira-kira. Baik, kata terakhir dari saya, jangan menunggu terlalu lama, action hari ini juga, jadi kalau Anda belum punya akun di buton market, silakan hari ini mulai buka akun di buton market, kemudian melakukan deposit, melalui mpspalas.com, karena mpspalas.com juga, ini adalah satu, apa namanya, satu pelayanan exchanger yang khusus melayani buton market, atau juga Anda bisa melakukan deposit melalui agen-agen yang lain yang ada di Indonesia ini, ya maka Anda siap dapatkan profitnya. Jadi sekali lagi, jangan menunggu terlalu lama, action hari ini juga, dan buka akun di buton market, lakukan deposit melalui mpspalas.com, atau mungkin agen-agen yang lain, maka Anda siap dapatkan profitnya. Salam sukses untuk Anda semua, saya Suwana SE dari Owner MPS Management dan mpspalas.com, Anda bisa kontak di 0817247243, saya di Semarang, Jawa, Tengah Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sudah mengikuti webinar saya, dan akhirnya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.